hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan pertama ini nanti kita belajar sedikit mengenai konsep apa itu pelajaran simcomtik ya bentar Oke untuk pelajaran simcomtik simcomtik itu sendiri mirip dengan pelajaran teika yang ada di SMP kalian ya kemarin yang kalian sudah pernah belajar teika di SMP kurang lebih sama tapi kalau simcomtik ini lebih detail saya untuk bab satu di pertemuan kedua ini karena pertemuan pertama hanya untuk introduction saja ya ini hanya konsep dasar jadi ini nanti kita belajar teori nggak banyak sih hanya 8 lembar di buku ini pun nanti kalian tidak tidak perlu membaca semuanya ya kalau kalian menyimpan video ini cukup untuk mengetahui isi dari 8 lembar ini Oke simulasi digital ini kita highlight kuning adalah upaya mengkomunikasikan gagasan konsep melalui presentasi digital nanti kalian akan tahu ini maksudnya apa setelah membaca 8 halaman ini tapi akan saya coba bantu ya mulai dari yang pertama ini ada namanya sub judul seperti ini ya ini topik yang akan dibahas pertama adalah konsep mata pelajaran simcomtik konsepnya apa sih yang pertama adalah siswa itu so SMK ya harus menjadi bagian dari solusi bukan masalah jadi kalian harus jadi bagian dari solusi jangan sampai malah membuat masalah saya kemudian yang tahu makhluk sosial manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan kerjasama antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya nah manusia yang berguna itu adalah yang mampu memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk menyelesaikan masalah masalahnya sendiri atau masalahnya orang lain Oke kemudian ketika kita bicara masalah yang paling awal harus di pahami atau dimengerti adalah masalahnya itu apa sepi menemukan masalah dulu disini kan ada menemukan masalah adalah kegiatan awal sebelum menyelesaikannya kalau kalian enggak tahu masalahnya mana bisa menyelesaikannya Oke kemudian disini ada saat aha ini ini terjemahan ini aslinya kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu aha moments jadi apa nanti kita bahas dibawah itu ada nah manusia ingin selalu ingin tahu mendapatkan solusi ingin tahu ya rasa keingintahuan sebelum sampai solusi pasti orang-orang itu memiliki rasa ingin tahu baru dia akan mencoba untuk berpikir solusinya apa jika menghadapi masalah Oke dalam proses berpikir terdapat saat penting nah ini tadi yang saya bilang aha moments ini ya yang para ahli itu bilang sebagai saat aha agak agak susah diungkap diucapkan kalau saya karena aslinya ini bahasa Inggris yaitu aha moments nah moments itu intinya adalah tak tidak betul-betul menyadari kok tiba-tiba kalau ada semacam ilham atau apa gitu yang tiba-tiba kita kepikiran terus kita dapat sebuah kemungkinan solusi itu dikatakan sebagai aha moments atau disini saat aha itu ya Nah tapi saat aha itu bukan tujuan kita berpikir cuma disini ya saya garis saya highlight lagi tahu itu penting tapi tekan sekedar tahu saja itu tidak cukup nah hal yang sudah kita temukan atau kita ketahui dari saat aha tadi misalnya harus dibandingkan juga dengan beberapa solusi yang mungkin ada dari dari seorang yang lain nah kemudian solusi terbaiklah yang terpilih itu nah dalam terakhir ini saya highlight berjuta pertanyaan dalam diri seorang mulai terjawab ketika dia belajar jika kalian memulai-mulai mempertanyakan benarnya misalnya ya di simcomdik saya itu eh komputer hanya tahu tapi tidak bisa belum pernah bekerja yang benar-benar bekerja menggunakan Bagaimana caranya ya kita eh ada banyak pertanyaan yang mulai terjawab itu akan terjadi ketika kalian belajar misalnya di sekolah atau membaca atau bertanya pada orang lain dan kesempatan belajar yang lain-lain Oke jadi di poin pertama ini adalah mengenai kalian harus jadi solusi bukan masalah atau menjadi masalah lalu bagaimana kita sebagai makhluk sosial itu harus memecahkan masalah itu tidak hanya dari kita sendiri tapi harus memperbandingkan dengan kemungkinan solusi yang lain yang baik yang baik kemudian ini setelah A tadi ya ini ada subjujul lagi mengatasi masalah ini masalah tidak boleh dihindari menunda pencarian dan solusi maka membuat masalah makin besar dan makin rumit atau pelik selanjut masalah muncul itu karena apa ada kesenjangan kesenjangan itu perbedaan ya antara harapan dan kenyataan harapannya dapat apa dapat bantuan kuota misalnya eh kenyataannya enggak turun-turun bantuan kuota misalnya gitu itu masalah itu muncul karena ada kesenjangan ada perbedaan antara harapan kita dan kenyataan yang terhadapi nah untuk mengatasi masalah itu kita harus memampu mengenali masalah seperti yang tadi di awal kan masih nyambung nih harus mampu mengenali masalah dulu karena makhluk rasional alat sebagai manusia ya kita sering menggunakan akal kita atau secara rasional yang yang mana manusia itu menggunakan pengetahuan untuk menemukan ide nah ide itu tidak hanya sekedar muncul saja tapi harus dinalar dinalar itu diolah nah banyaknya pengetahuan dan pengalaman itu dua ada dua ya ada dua komponen nah dalam mengolah ide itu ada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki nah semakin banyak pengetahuan dan pengalamannya maka akan menentukan banyak sedikitnya ide yang akan muncul kalau kalian misalnya di simcomdik ini eh pengetahuan misalnya dari bacanya sudah kurang kemudian pengalaman menggunakan misalnya software atau program-program lain juga tidak ada ah ketika disodorkan masalah kalian juga tidak akan muncul idenya mengenai misalnya penggunaan komputer menggunakan software tertentu gitu ketika pengetahuan sedikit pengalaman sedikit ya idenya akan pengetahuan sedikit nanti oke setelah kita misalnya mendapatkan ide mencari bahkan ya melakukan eksplorasi di sini ya mencari beberapa jenis ide kemudian harus mempertimbangkan setiap itu ide yang muncul itu juga jika diasah dan dilakukan berulang-ulang maka ide ini ya mempertimbangkan mana yang lebih baik mana yang lebih efisien mana yang lebih cepat kalian akan di sini ya di buku ini ditulis bahwa akan membentuk sikap yang bijaksana dikurang tahu ini bijaksana maksudnya apa mungkin lebih bisa memilih baik dan buruknya gitu ya atau yang ini mempertimbangkan manfaat dan akibat buruk sebelum mengambil keputusan eh jadi semakin banyak pengalaman dan semakin banyak pengetahuan kalian juga akan punya banyak ide dan ide itu harus dipertimbangkan itu adalah langkah menalar ide atau mengolah ide tadi oke jadi solusi yang baik adalah ide kreatif nah ide kreatif itu yang kayak apa satu ini mengatasi masalahnya permanen jadi kalau kalian diminta misalnya reparasi komputer atau keyboard yang permanen jangan seminggu kreatif terus muncul masalah lagi apa malah lebih parah di nomor dua dapat dilakukan jadi ide kalian misalnya punya banyak ide itu pun idenya harus yang dapat dilakukan sesuai kemampuan kita kalau cuman ide-ide doang nggak bisa dihap nggak dapat dilakukan ya berarti bukan solusi yang baik kemudian nomor tiga ini bermanfaat nah itu itu yang bermanfaat kemudian empat tidak bertentangan dengan hukum kesantunan dan norma nah ini problemnya di Indonesia ini dengan dunia digital ini hukum kesantunan dan norma makanya kita kemarin ada rating ya di senter berber se-asia Tenggara atau se-asia bahwa itu ada di Indonesia kemudian nomor lima ini menginspirasi orang lain nah ide yang baik atau solusi yang baik itu mampu menginspirasi orang lain untuk belajar dari ide kita itu Oke terkait nomor empat ini hati-hati di tidak bertentangan dengan hukum nah sekarang itu itu sangat galak jadi kalau kalian kena pasal di hukum di bidang hukum ini ya utamanya UI TE ketika kalian menggunakan media digital ya ada jerat hukumnya jadi lebih hati-hati lagi kemudian ini saya geris-geris bawahi lagi yang mengenali dan merumuskan masalah itu adalah modal awal ketika kalian mencari ide atau ingin mencari ide video dan menemukan solusi dari masalah itu itu inti poin B yang paling bawah ini ya kemudian C mengomunikasikan gagasan mengomunikasikan itu intinya kalian mau apa ya memberitahukan ke orang lain melalui berbagai media ini harus dilatih ini kalau dilatih kalian tidak akan mampu mengomunikasikan dengan gagasan kalian jadi perlu latihan kemudian kelas 10 belajar mengidentifikasi masalah menalar gagasan seperti penjelasan sebelumnya tadi ya Nah dan terakhir ini adalah mengomunikasikannya Oke ini ini contoh saja misalnya resep blablabla kita bisa skip Nah misalnya ini solusinya adalah membuat modifikasi modifikasi itu bisa melalui perubahan penambahan fungsi atau membuat produk yang benar-benar baru ada tiga ada tiga jalan ya jika kita eh mengomunikasikan gagasan itu bisa dalam tiga bentuk ini perubahan misalnya jika ingin apa membuat sesuatu lebih baik bisa dirubah atau menambahkan fungsinya misalnya HP tadinya tidak ada kameranya zaman dulu terus ditambah kamera itu penambahan fungsi atau membuat produk yang benar-benar baru misalnya ya sekarang belum ada baterai apa HP yang tanpa baterai misalnya kalian bisa membuat seperti itu ya berarti produk yang benar-benar baru nah ini dalam hasanah pendidikan di Indonesia itu proses kreatif kita juga sudah diajari sebenarnya oleh diajar Dewan Toro itu sini ada empat tahap ya mengamati menirukan modifikasi dan membuat baru ini ilmunya banyak dipakai di negara-negara yang sekarang dikatakan negara maju misalnya Jepang atau Cina lah mereka mengamati menirukan produk dari bangsa lain kemudian memodifikasi dan membuat baru dalam bahasa Jawanya ini Niteni Niroke Nambahi dan Nemoke Oke begitu ini yang poin ketiga tadi mengomunikasikan kemudian gagasan ya kemudian yang poin D ini kemampuan berkomunikasi dan perangkat Nah setelah kalian misalnya punya produk sudah memperbaiki produknya bahkan mungkin membuat baru ah kalian juga harus bisa mempromosikan produk itu seperti apa jadi perlu berkomunikasi nah perangkat komunikasi ini kan banyak sekarang apalagi media digital seperti ini hampir tidak terbatas cara kita bisa mengkomunikasikan ide gagasan atau bahkan solusi yang sudah kita buat nah pada dasarnya kemampuan berkomunikasi adalah kebutuhan setiap orang ini menjadi salah satu kompetensi teknis bekerja kalian ketika besok bekerja misalnya setelah lulus ya tidak akan mungkin bekerja itu tanpa komunikasi pasti ada nah ini coba kita lihat apa lagi komunikasi yang baik jika itu diterima sama isi dan maknanya oleh pihak lain nah komunikasi yang baik itu adalah jika apa yang kalian sampaikan itu diterima isinya oleh pihak lain jadi isi dan mananya tidak berubah jadi itu bisa dikatakan komunikasi yang baik kalau makna dan isinya itu mampu dicerna orang lain oke beberapa ini ya beberapa jenis komunikasi itu misalnya percakapan verbal percakapan verbal yang kalian ucapkan atau secara ter begini salah ketik ini tertulis harusnya kemudian ada gambar atau bagan kemudian ada video atau video animasi ini ada minimal ini yang tertulis keempat ya percakapan tertulis gambar video atau video animasi ini ragam moda untuk berkomunikasi atau jenis yang kita bisa pakai untuk berkomunikasi nah sekarang makin mudah karena ada teknologi informasi nah etika komunikasi digital ini penting juga karena dalam berkomunikasi digital itu kita tidak terbatas ruang tidak terbatas waktu kapan aja bisa kapan aja bisa dibaca orang lain kadang-kadang malah isu sensitif itu terpublish bahkan jadi viral itu karena ya kemudahan teknologi informasi ini nah nanti kalian juga akan belajar namanya kewargaan digital atau digital citizenship intinya digital citizenship kalian menggunakan berkomunikasi dan interaksi dengan media digital itu seperti apa nah dengan adanya teknologi yang semakin berkembang utamanya teknologi informasi ini seseorang itu bisa mencari alternatif solusi nah jika kalian tadi diatas ada pembahasan solusi dan masalah ya kalian bisa cari sebanyak-banyaknya solusi alternatif yang ada di media digital kemudian mencari mitra kolaborasi kalian bisa mencari akar mencari ahli terhadap masalah kalian kalian bisa baca tulisan tulisannya kalian bisa baca atau bisa tonton misalnya tutorialnya itu namanya kolaborasi walaupun kalian tidak harus secara langsung bertemu dengan orang itu oke kemudian nomor tiga seorang bisa mengomunikasikan hasil nah setelah kalian dapat solusi kalian bisa show up atau pamer atau mengkomunikasikan apa yang sudah kalian kerjakan atau produknya seperti apa nah melalui komunikasi digital ini seorang sekarang bisa menyampaikan informasi melalui ada audio visual jadi secara bisa dilihat visual dan bisa terdengar melalui audio biasanya di yang sering kita pakai di platform YouTube misalnya gitu ya Nah cara informasi audiovisual yang lewat digital ini namanya presentasi digital digital di presentasi digital itu tidak tidak selalu harus menggunakan powerpoint slide dan sebagainya video pun namanya udah presentasi digital sini makin luas bahkan mendunia kayak ini ada masih ada beberapa ke bawah ya mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital bagi siswa SMK merupakan alat untuk memkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital nah kalian nanti di selama satu semester ini harus memiliki gagasan apa itu apa nanti dipresentasikan atau diwujudkan dalam perangkat atau dalam produk presentasi digital bisa video bisa kita nanti belajar sama-sama menggunakan presentasi digital ini atau membuat presentasi digital ini Oke kemudian kita lihat sasaran akhirnya apa sih adalah mengkomunikasikan kemudian gagasan dengan benar baik dan indah nah ya benar baik dan indah jadi kontennya itu harus benar bukan hoax baik itu artinya diterima secara eh normal masyarakat ya secara umumnya di masyarakat kemudian indah itu walaupun kalian sudah menyampaikannya dengan benar dan baik kalau tidak di hias kalau tidak dipoles juga seorang akan malas melihatnya nah nanti berbentuknya karya produk atau layanan oke jadi intinya sepanjang ini adalah pekal kalian ketika nanti menghadapi tes misalnya atau ulangan harian atau apa ini teorinya tentang konsep dasar simulasi digital intinya adalah hampir sama dengan dengan pelajaran TIK di SMP kalian kemarin nah setelah ini saya akan coba buatkan kalian tugas yang nanti sebentar nah ini nanti di classroom kalian ya seperti ini nah akan ada tugas namanya tes mengetik silahkan itu diklik nah ketika diklik kalian akan masuk ke website lagi tersendiri oke sebentar nah ini tinggal kalian login pakai Google kalian klik saja yang dari akun dari sekolah ya jangan pakai akun pribadi karena nanti enggak masuk kelas yang saya buat oke bentar ini ya oke jika sudah sampai layar ini silahkan pilih Google ini nanti kalian akan diminta login menggunakan akun dari sekolah kalau misalnya ini saya kebetulan sudah login tadi ya oke kalau ini masih memilih kelas tapi karena kalian hanya punya satu kelas yaitu simcomdic maka kalian tidak akan memilih seperti ini oke nanti kalau sudah masuk berhasil masuk ini tampilannya seperti ini 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 adalah website untuk berlatih mengetik jadi tugasnya ini tidak selesai dalam satu pertemuan tapi ini akan berjalan selama satu semester ini nah dari mana saya bisa menilai nanti kalian akan saya nilai dari ini beberapa komponen disini ini rata-rata kecepatan mengetiknya berapa kata per menit kalau di akun saya ini 33 kata per menit WPM itu word per minute jadi kata per menit jadi posisi saya sekarang itu di 33 kata per menit rata-ratanya kemudian ini ada accuracy yang logonya sasaran tembak ini ya 95% berarti dalam mengetik itu saya akuratnya 95% jadi errornya atau salah ketiknya hanya 5% nah nanti di akhir semester kalian harus bisa di atas 30 WPM ini nah untuk pekerjaan itu ada standarnya ada yang perusahaan yang mensyaratkan 60 misalnya 60 WPM ada yang 80 bahkan kalau untuk apa posisi posisi tertentu yang membutuhkan keterampilan mengetik ya ini angka WPM yang diperlukan semakin tinggi tapi untuk semester 1 ini saya batasi minimal kalian dapat 30 WPM itu sudah bagus minimalnya ya kalau optimalnya itu ya sekitar 60 WPM oke nanti ketika kalian klik dari kelas tadi ya bukasnya test mengetik ini kalian akan dapat langsung mengakses ini free test test mengetik kalian play saja tombolnya yang ini kalau saya resume mungkin karena sudah pernah coba sebelumnya oke silahkan kerjakan latihan ini nanti akan ada 200 kata kalian diberapa waktu 1 menit silahkan mengetik sebanyak banyaknya nah silahkan ikuti saja disitu misalnya saya juga masih belajar jadi sebenarnya kalau orang mengetik itu tidak melihat papan ketiknya atau keyboardnya jadi melihat apa yang akan diketik nah ini ada batas waktunya itu jalan terus di atas kalian akan bisa menguasai terampilan ini jika sering berlatih tinggal 7 detik nanti kita lihat dapat berapa nah oke disini saya dapat speednya 30 WPM akurasinya 98% jadi masih ada kesalahan 2% oke setelah ini kalian bisa klik tombol back di samping ini sekalian back nah disini akan kelihatan averagenya saya masih sama karena tadi belum bisa melampaui 32 ya rata-ratanya masih segini oke ini adalah ukasnya kalian bisa disini ada custom lesson ya nah kalian kalau mau belajar itu silahkan dari awal yang beginner ini yang klik nah kalian nanti akan belajar per huruf membiasakan per huruf oke begini ya ini ada video kalian bisa skip saja gak usah dilihat nanti gak usah ditonton video yang tadi kita skip nanti kalian tinggal mengikuti ini huruf apa yang harus kalian ketikkan kalau ini kan awal hanya C C kalau kosong ini spasi F F spasi gitu terus belajarnya semacam belajar yang sepertinya tidak berguna gitu ya tapi kalau kalian bisa membiasakan ini lama-lama tangan kalian sudah otomatis sendiri bisa mengetik dengan cepat bahkan tanpa melihat 8 ketik dan khawatir saya juga akan ikut belajar ini jadi nanti di akhir semester kita sama-sama lihat hasilnya seperti apa ya kalau yang sering latihan ya sudah hampir bisa dipastikan kalau nanti WPM nya dia akan bertambah ini tadi saya WPM nya 32 sekarang berkurang jadi 31 karena kurang cepat nah silahkan kalian berlatih kalau beginner ini ini kan hanya mengenal huruf ya sampai bawah ini ada berapa lesson ada berapa pilihan ini ada 13 14 15 nanti kalau kalian sudah menguasai ini tinggal ganti ke level intermediate lalu ke level advance nah nanti misalnya sebulan sekali saya akan buatkan tes mengetik lagi yang satu menit seperti tadi misalnya satu bulan sekali nah ini adalah nyambung lagi ya ke penjelasan saya yang di file ini tadi saya mencoba sebelum mengajar saya mencoba mencari apa sih masalah sim sim komunik atau masalah pengetahuan atau keterampilan biswa di bidang komputer ya salah satunya yang paling yang paling sering saya lihat adalah masalahnya adalah tidak bisa mengetik dengan cepat nah oleh karena itu saya punya ide untuk menggunakan eh platform typing ini typing.com ini oke oke nah jadi kalian selain aktif di kelas ini di Google classroom kalian bisa ambil link setiap saya kasih tugas nah misalnya kayak tadi pilih tes mengetik itu selalu ada di Google classroom kalian jika kalian lupa harus klik apa ke classroom kalian pilih tes mengetik misalnya login setelah login ya seperti tadi kalian akan masuk ke typing lesson ini nah disini baru kalian bisa belajar beginner intermediate atau advance mulai dari yang atas dulu yang paling mudah belajar huruf nanti kalau kalian sudah semakin cepat silahkan geser ke bawahnya ini oke jadi seperti itu ya kemudian terakhir adalah mengenai kemarin saya sudah membagi angket cuman ada tidak semua siswa ya merespon angket itu kalau tidak salah kemarin ada sekitar 44 siswa yang mengirimkan angket saya mengirimkan responnya nah itu ada beberapa yang tidak pernah ke warnet silahkan cari yang paling dekat dengan rumah kalian pasti ada yang tahu dimana lokasi warnet itu kemudian kendalanya adalah ada yang di rumahnya tidak menggunakan ya tidak ada sinyal internet kalau di rumahnya tidak ada pasti ada spot spot tertentu biasanya di tempat terbuka tapi sawah jalanan yang di tengah sawah atau perbukitan yang pokoknya tidak terlalu banyak biasanya disitu ada sinyal internet untuk kalian bisa belajar di utamanya pembelajaran simcomdik ini nah khusus untuk mengetik saya sarankan untuk tidak di HP karena di HP itu papan ketiknya atau keyboardnya sangat kecil jadi untuk mencapai average speednya atau kecepatan mengetiknya ini 30 itu cukup susah silahkan usahakan ke warnet minimal seminggu sekali untuk melatih tangan kalian jika nanti kita sudah bisa tetap muka langsung maka saya akan programkan ini di lab atau di lab komputer sekolah oke sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan minggu ini saya akan tunggu kalian aktif di kelas typing.com ini nanti di kelas itu pun sebenarnya kalian akan ada rankingnya seperti ini siswa mana yang paling baik paling rankingnya paling cepat ini ini mengukur paling cepat ini kalau most active siswa mana yang paling sering berlatih saya juga bisa lihat data ini oke yang dulu thank you very much for your attention jangan lupa tugasnya dikerjakan jika ada masalah silahkan bisa kontak saya secara pribadi thank you very much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati